Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Kloy. Mari kita berbicara kembali tentang konflik Papua. Akar penyebab konflik Papua, yaitu sengketa historis terkait integrasi Irian Barat ke Indonesia, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan, dan meningkatnya marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua, masih belum terselesaikan. Secara garis besar penyebab konflik dibagi atas tiga penyebab, yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Perbedaan kepentingan, dampak konflik sosial, dampak negatif konflik sosial, solidaritas antar kelompok semakin berkurang, hancurnya nilai-nilai dan norma sosial, hilangnya harta benda dan jatuhnya korban. Dampak positif konflik sosial, solidaritas antar anggota kelompok semakin meningkat, pribadi menjadi lebih kuat dan tangguh. Sebenarnya bagaimana sejarah konflik Papua? Konflik Papua adalah konflik yang sedang berlangsung di Nugini Barat, Papua, antara Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Setelah penarikan pemerintahan Belanda dari Nugini Belanda pada tahun 1962 dan penerapan pemerintahan Indonesia pada tahun 1963, gerakan Papua Merdeka telah melakukan perang gerilya intensitas rendah terhadap Indonesia melalui penargetan militer, polisi, serta penduduk sipil. Separatis Papua telah melakukan protes dan upacara, menaikkan bendera mereka untuk kemerdekaan atau menyerukan federasi dengan Papua Nugini, dan menuduh pemerintah Indonesia melakukan kekerasan tanpa pandang bulu dan menekan kebebasan berekspresi mereka, Indonesia juga dituduh melakukan kampanye genosida terhadap penduduk asli. Dalam sebuah buku tahun 2007, penulis DRG Krokem menulis bahwa sekitar 100.000 hingga 300.000 orang Papua telah dibunuh oleh pasukan keamanan Indonesia dan banyak wanita diperkosa atau menjadi korban kekerasan seksual lainnya. Penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan Papua oleh kelompok kerja perempuan Papua bersama dengan Asia Justice Raid Ajar menemukan bahwa 64 dari 170 atau 4 dari 10 perempuan Papua yang disurvei pada tahun 2013-2017 mengalami beberapa bentuk kekerasan negara. Sebuah studi yang lebih baru pada tahun 2019 menemukan bahwa 65 dari 249 perempuan Papua mengalami hal serupa. PBB telah menyerukan bantuan kemanusiaan yang mendesak dan tidak terbatas ke wilayah tersebut pada tahun 2022 dengan menyebutkan pelanggaran yang mengejutkan terhadap penduduk lokal yang meliputi pembunuhan anak-anak, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pemindahan penduduk masal. Tata kelola pemerintahan Indonesia di kawasan ini telah dibandingkan dengan negara polisi yang melibatkan penekanan terhadap kebebasan berserikat dan berekspresi politik meskipun pihak lain menyatakan bahwa konflik di Papua justru disebabkan oleh hampir atau tidak adanya keterlibatan negara di beberapa wilayah. Pihak berwenang Indonesia terus membatasi akses asing ke wilayah tersebut karena apa yang secara resmi mereka klaim sebagai masalah keselamatan dan keamanan. Beberapa organisasi telah menyerukan misi penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Belakang ceritaan, gambaran umum, pada bulan Desember tahun 1949 di akhir revolusi nasional Indonesia, Belanda setuju untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah bekas Hindia Belanda dengan pengecualian Nugini Barat yang terus dipegang Belanda sebagai Nugini Belanda. Pemerintah nasionalis Indonesia berpendapat bahwa itu adalah negara penerus seluruh Hindia Belanda dan ingin mengakhiri kehadiran kolonial Belanda di kepulauan itu, Belanda berpendapat bahwa orang Papua berbeda secara etnis dan bahwa Belanda akan terus mengelola wilayah itu sampai mampu menentukan nasib sendiri. Sejak tahun 1950 dan seterusnya, Belanda dan kekuatan Barat sepakat bahwa orang Papua harus diberi negara merdeka, tetapi karena pertimbangan global, terutama keinginan pemerintahan Kennedy untuk menjaga Indonesia di pihak mereka dalam Perang Dingin, Amerika Serikat menekan Belanda untuk mengorbankan kemerdekaan Papua dan menyerahkan wilayah itu ke Indonesia. Pada tahun 1962, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah tersebut kepada administrasi Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menandatangani Perjanjian New York yang mencakup ketentuan bahwa pemungutan suara akan diadakan sebelum tahun 1969. Militer Indonesia menyelenggarakan pemungutan suara ini yang disebut tindakan pemilihan bebas pada tahun 1969 untuk menentukan pandangan penduduk tentang masa depan wilayah tersebut hasilnya mendukung integrasi ke Indonesia. Melanggar perjanjian antara Indonesia dan Belanda, pemungutan suara tersebut dilakukan dengan mengangkat tangan di hadapan militer Indonesia dan hanya melibatkan 1025 orang yang dipilih secara langsung yang dipaksa dengan todongan senjata untuk memberikan suara untuk integrasi jauh lebih sedikit dari 1% dari mereka yang seharusnya memenuhi syarat untuk memberikan suara. Oleh karena itu, legitimasi pemungutan suara tersebut diperdebatkan oleh aktivis kemerdekaan yang memprotes pendudukan militer Papua oleh Indonesia. Indonesia secara teratur dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk serangan terhadap warga sipil yang bersimpati terhadap OPM dan menahan mereka yang mengibarkan bendera bintang kejora dengan tuduhan pengkhianatan. Sebagai hasil dari program transmigrasi, yang sejak 1969 telah mencakup migrasi ke Papua, sekitar setengah dari penduduk Papua Indonesia adalah migran. Pernikahan antar ras semakin umum dan anak-anak transmigran mulai melihat diri mereka sebagai orang Papua daripada kelompok etnis orang tua mereka. Pada tahun 2010, 13.500 pengungsi Papua tinggal di pengasingan di negara tetangga Papua Nugini, PNG, dan pertempuran kadang-kadang menyebar ke perbatasan. Akibatnya, Pasukan Pertahanan Papua Nugini, PNGDF, telah menyiapkan patroli di sepanjang perbatasan barat PNG untuk mencegah infiltrasi oleh OPM. Selain itu, pemerintah PNG telah terlibat dalam pengusiran, penyeberang perbatasan, penduduk, dan menjadikannya persyaratan bagi para migran untuk bersumpah menentang aktivitas anti-Indonesia. Sejak akhir tahun 1970-an, OPM telah melakukan ancaman balasan terhadap proyek bisnis dan politisi PNG atas operasi PNGDF melawan OPM. PNGDF telah melakukan patroli perbatasan bersama dengan Indonesia sejak tahun 1980-an, meskipun operasi PNGDF melawan OPM bersifat paralel. Asal-usul, sebelum kedatangan Belanda, dua kerajaan Maluku yang dikenal sebagai Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate mengklaim kekuasaan atas Nugini Barat. Pada tahun 1660, Belanda mengakui kedaulatan Sultan Tidore atas Nugini. Dengan demikian, secara konseptual wilayah tersebut menjadi wilayah Belanda karena Belanda memegang kekuasaan atas Tidore. Seabad kemudian, pada tahun 1793, Inggris mencoba membangun pemukiman di dekat Manokwari yang gagal. Setelah hampir 30 tahun, pada tahun 1824 Inggris dan Belanda sepakat untuk membagi wilayah tersebut, menjadikan bagian timur pulau tersebut berada di bawah kendali Inggris dan bagian baratnya akan menjadi bagian dari Hindia Belanda. Pada tahun 1828, Belanda mendirikan pemukiman di Lobo, dekat Kaimana, yang juga gagal. Hampir 30 tahun kemudian, Jerman mendirikan pemukiman misionaris pertama di sebuah pulau dekat Manokwari. Sementara pada tahun 1828, Belanda mengklaim pantai selatan sebelah barat Meridian ke-141 dan pantai utara sebelah barat Teluk Hamburg pada tahun 1848, aktivitas Belanda di Nugini sangat minim hingga tahun 1898 ketika Belanda mendirikan pusat administrasi yang kemudian diikuti oleh misionaris dan pedagang. Di bawah kekuasaan Belanda, hubungan komersial dikembangkan antara Nugini Barat dan Indonesia Timur. Pada tahun 1883, Nugini dibagi antara Belanda, Inggris, dan Jerman, dengan Australia menduduki wilayah Jerman pada tahun 1914. Pada tahun 1901, Belanda secara resmi membeli Nugini Barat dari Kesultanan Tidore, menggabungkannya ke dalam Hindia Belanda. Selama Perang Dunia II, wilayah tersebut diduduki oleh Jepang tetapi kemudian direbut kembali oleh sekutu, yang memulihkan kekuasaan Belanda, 39. Penyatuan Nugini Barat dengan Papua Nugini merupakan kebijakan resmi pemerintah Australia untuk jangka waktu yang singkat pada tahun 1960-an sebelum Indonesia mencaplok wilayah tersebut. Secara umum, usulan mengenai federasi dengan Papua Nugini merupakan pandangan minoritas dalam gerakan kemerdekaan. Argumen untuk federasi umumnya berfokus pada identitas budaya bersama antara dua bagian pulau tersebut. Empat tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Revolusi Nasional Indonesia berakhir dengan Konferensi Meja Bundar Belanda Indonesia pada akhir tahun 1949 di mana Belanda setuju untuk menyerahkan kedaulatan kepada Amerika Serikat Indonesia, negara penerus Hindia Belanda. Namun, Belanda menolak untuk memasukkan Nugini Belanda ke dalam Republik Indonesia yang baru dan memutuskan untuk membantu dan mempersiapkannya untuk kemerdekaan sebagai negara yang terpisah. Disepakati bahwa status quo wilayah saat ini akan dipertahankan dan kemudian dinegosiasikan secara bilateral satu tahun. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Setahun setelah tanggal penyerahan kedaulatan, pengalihan ini secara resmi terjadi pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Setahun kemudian, baik Indonesia maupun Belanda masih belum dapat menyelesaikan perbedaan mereka, yang menyebabkan Presiden Indonesia Soekarno menuduh Belanda mengingkari janji mereka untuk merundingkan penyerahan wilayah tersebut. Belanda bersikeras dalam argumen mereka bahwa wilayah tersebut bukan milik Indonesia karena orang Papua Melanesia secara etnis dan geografis berbeda dari orang Indonesia dan bahwa wilayah tersebut selalu dikelola secara terpisah. Selain itu, beberapa orang Papua tidak berpartisipasi dalam revolusi Indonesia dan bahwa orang Papua yang terpelajar pada saat itu terbagi antara mereka yang mendukung integrasi Indonesia, mereka yang mendukung pemerintahan kolonial Belanda, dan mereka yang mendukung kemerdekaan Papua. Meskipun secara kasat mata, Belanda tampaknya sangat peduli dengan kepentingan orang Papua, ilmuwan politik Arend Lijvat tidak setuju. Ia berpendapat bahwa motif lain yang mendasari Belanda untuk mencegah Nugini Barat bergabung dengan Indonesia adalah sumber daya ekonomi yang menguntungkan di wilayah tersebut, kepentingan strategisnya sebagai pangkalan Angkatan Laut Belanda, dan peran potensialnya dalam menciptakan tanah air bagi orang-orang Resia, yang menampung orang-orang Resia yang telah terlantar akibat revolusi nasional Indonesia. Belanda juga ingin mempertahankan keberadaan regional dan mengamankan kepentingan ekonomi mereka di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia menganggap Nugini Barat sebagai bagian intrinsik negara tersebut atas dasar bahwa Indonesia adalah negara penerus Hindia Belanda. Orang Papua berpartisipasi dalam Sumpah Pemuda 1928 yang penting, yang merupakan proklamasi pertama dari identitas Indonesia, yang secara simbolis dihadiri oleh banyak kelompok pemuda etnis dari seluruh Indonesia. Sentimen iredentis Indonesia juga dipicu oleh fakta bahwa beberapa tahanan politik Indonesia, terutama yang berhaluan kiri dan komunis dari pemberontakan 1926 yang gagal, telah ditahan di kamp penjara terpencil di utara Merauke yang disebut Bovendigul pada tahun 1935 sebelum Perang Dunia II. Mereka melakukan kontak dengan banyak pegawai negeri Papua yang membentuk kelompok revolusi Indonesia di Papua. Beberapa dukungan juga datang dari kerajaan-kerajaan asli terutama di sekitar semenanjung Bomberai yang memiliki hubungan luas dengan Kesultanan Tidore, upaya ini dipimpin oleh Mahmud Singgirei Rumah Gesan, Raja Sekar. Sentimen ini juga tercermin dalam slogan populer revolusi Indonesia, Indonesia merdeka dari Sabang sampai Merauke, Indonesia bebas dari Sabang sampai Merauke. Slogan tersebut menunjukkan hamparan wilayah Indonesia dari bagian paling barat di Sumatera, Sabang, dan bagian paling timur di Merauke, sebuah kota kecil di Nugini Barat. Soekarno juga berpendapat bahwa kehadiran Belanda yang berkelanjutan di Nugini Barat merupakan hambatan bagi proses pembangunan bangsa di Indonesia dan juga akan mendorong gerakan pemisahan diri. Negosiasi Bilateral, tahun 1950 sampai tahun 1953, Belanda dan Indonesia mencoba menyelesaikan sengketan Nugini Barat melalui beberapa putaran perundingan bilateral antara tahun 1950 dan 1953. Perundingan ini berakhir dengan kegagalan dan menyebabkan kedua pemerintah mengeraskan sikap dan posisi mereka. Pada tanggal 15 Februari tahun 1952, Parlemen Belanda memberikan suara untuk memasukkan Nugini ke dalam wilayah Belanda dan segera setelah itu, Belanda menolak diskusi lebih lanjut tentang masalah kedaulatan dan menganggap masalah tersebut telah ditutup. Sebagai tanggapan, Presiden Soekarno mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Belanda. Awalnya, ia gagal memaksa pemerintah Indonesia untuk membatalkan perjanjian Meja Bundar dan menerapkan sanksi ekonomi tetapi ditolak oleh Kabinet Natsir. Tidak terpengaruh oleh kemunduran ini, Soekarno menjadikan pemulihan wilayah sebagai prioritas utama kepresidenannya dan berusaha untuk menarik dukungan rakyat dari masyarakat Indonesia untuk tujuan ini melalui banyak pidatonya antara tahun 1951 dan 1952. Pada tahun 1953, pertikaian tersebut telah menjadi isu utama dalam politik dalam negeri Indonesia. Semua partai politik di seluruh spektrum politik, khususnya Partai Komunis Indonesia, PKI, mendukung upaya Soekarno untuk mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam Indonesia. Menurut sejarawan Audrey dan George McCernan Kahin, sikap pro-integrasi PKI membantu partai tersebut membangun kembali basis politiknya dan untuk lebih jauh memperkuat kredibilitasnya sebagai Partai Komunis Nasionalis yang mendukung Soekarno. Perserikatan Bangsa-Bangsa, tahun 1954-1957, pada tahun 1954, Indonesia memutuskan untuk membawa perselisihan ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berhasil memasukkannya ke dalam agenda sidang ke-9 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNGA, mendatang. Sebagai tanggapan, Duta Besar Belanda untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Herman Van Roijen, memperingatkan bahwa Belanda akan mengabaikan rekomendasi apapun yang mungkin dibuat oleh PBB mengenai perselisihan ini. Selama konferensi Bandung pada bulan April tahun 1955, Indonesia berhasil mendapatkan resolusi yang mendukung klaimnya atas Nugini Barat dari negara-negara Afrika dan Asia. Selain itu, Indonesia juga didukung oleh Uni Soviet dan sekutu pakta warsawanya. Dalam hal dukungan internasional, Belanda didukung oleh Amerika Serikat, Britania Raya, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara Eropa Barat dan Amerika Latin. Akan tetapi, negara-negara ini tidak bersedia berkomitmen untuk memberikan dukungan militer jika terjadi konflik dengan Indonesia. Pemerintahan Eisenhower terbuka terhadap perubahan teritorial tanpa kekerasan tetapi menolak penggunaan cara militer apapun untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hingga tahun 1961, Amerika Serikat menjalankan kebijakan netralitas yang ketat dan abstain dalam setiap pemungutan suara mengenai sengketa tersebut. Menurut sejarawan Nikola Starling, Britania Raya mengambil posisi bahwa, secara strategis tidak diinginkan, jika kendali wilayah tersebut diserahkan kepada Indonesia karena hal itu menciptakan presiden untuk mendorong perubahan teritorial berdasarkan prestise politik dan kedekatan geografis. Pemerintah Australia Menzis menyambut kehadiran Belanda di wilayah tersebut sebagai mata rantai penting dalam pertahanan nasionalnya karena juga mengelola wilayah perwalian di bagian timur Nugini, Tidak seperti partai buruh yang mendukung kaum nasionalis Indonesia, Perdana Menteri Robert Menzis memandang Indonesia sebagai ancaman potensial terhadap keamanan nasionalnya dan tidak mempercayai kepemimpinan Indonesia karena mendukung Jepang selama Perang Dunia II. Selain itu, Selandia Baru dan Afrika Selatan juga menentang klaim Indonesia atas wilayah tersebut, Selandia Baru menerima argumen Belanda bahwa orang Papua secara budaya berbeda dari orang Indonesia dan dengan demikian mendukung pemeliharaan kedaulatan Belanda atas wilayah tersebut sampai orang Papua siap untuk memerintah diri sendiri. Sebaliknya, India yang baru merdeka, anggota persemakmuran lainnya mendukung posisi Indonesia. Antara tahun 1954 dan 1957, Indonesia dan sekutu Afro-Asia mereka melakukan tiga upaya untuk membuat PBB campur tangan. Namun, ketiga resolusi ini gagal mendapatkan mayoritas 2 per 3 di UNGA. Pada tanggal 30 November tahun 1954, Perwakilan India Krishna Menon memprakarsai sebuah resolusi yang menyerukan Indonesia dan Belanda untuk melanjutkan negosiasi dan melapor ke sidang UNGA ke-10. Resolusi ini disponsori oleh delapan negara, Argentina, Costa Rica, Kuba, Ecuador, El Salvador, India, Suriah, dan Yugoslavia, tetapi gagal mendapatkan mayoritas 2 per 3, 3 4, 2 3, 3. Menanggapi meningkatnya ketegangan antara Jakarta dan Den Haag, Indonesia secara sepihak membubarkan Uni Belanda-Indonesia pada tanggal 13 Februari tahun 1956, dan juga membatalkan klaim kompensasi kepada Belanda, tidak terpengaruh oleh kemunduran ini, Indonesia menyerahkan kembali perselisihan tersebut ke agenda UNGA pada bulan November tahun 1965. Pada tanggal 23 Februari tahun 1957, sebuah resolusi yang disponsori 13 negara, Bolivia, Burma, Ceylan, Costa Rica, Ecuador, India, Irak, Pakistan, Arab Saudi, Sudan, Suriah, dan Yugoslavia, yang menyerukan perserikatan bangsa-bangsa untuk menunjuk komisi jasa baik untuk Nugini Barat diserahkan ke UNGA. Meskipun menerima mayoritas jamak 40, 25, 13, resolusi kedua ini gagal mendapatkan mayoritas 2 per 3, tanpa gentar, kaukus Afro-Asia di perserikatan bangsa-bangsa melobi agar perselisihan tersebut dimasukkan dalam agenda UNGA. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia Subanrio memperingatkan bahwa Indonesia akan memulai tujuan lain jika perserikatan bangsa-bangsa gagal memberikan solusi atas perselisihan yang menguntungkan Indonesia. Bulan itu, PKI dan Serikat Pekerja yang berafiliasi melobi untuk tindakan ekonomi pembalasan terhadap Belanda, Pada tanggal 26 November tahun 1957, Resolusi Indonesia ketiga mengenai sengketa Nugini Barat diajukan untuk pemungutan suara namun gagal memperoleh mayoritas 2 per 3, 4 1, 2 9, 1 1. Identitas nasional Papua Barat, setelah kekalahan baru-baru ini di PBB, Indonesia memulai kampanye nasional yang menargetkan kepentingan Belanda di Indonesia. Yang menyebabkan penarikan hak pendaratan maskapai penerbangan berbendera Belanda KLM, demonstrasi masa, dan penyitaan jalur pelayaran Belanda Koninklik Paket Fartmat Secapit, KPM, Bangbang milik Belanda, dan perkebunan lainnya. Pada bulan Januari tahun 1958, 10.000 warga negara Belanda telah meninggalkan Indonesia, banyak yang kembali ke Belanda. Nasionalisasi spontan ini berdampak buruk pada ekonomi Indonesia, mengganggu komunikasi dan mempengaruhi produksi ekspor, Presiden Soekarno juga membatalkan upaya untuk mengangkat perselisihan tersebut di unga 1958, dengan mengklaim bahwa alasan dan persuasi telah gagal. Setelah periode pelecehan yang berkelanjutan terhadap perwakilan diplomatik Belanda di Jakarta, Indonesia secara resmi memutuskan hubungan dengan Belanda pada bulan Agustus tahun 1960. Bahasa Indonesia, sebagai tanggapan terhadap agresi Indonesia, Belanda meningkatkan upayanya untuk mempersiapkan orang Papua untuk penentuan nasib sendiri pada tahun 1959. Upaya-upaya ini berpuncak pada pendirian sebuah rumah sakit di Hollandia, sekarang Jayapura, sebuah galangan kapal di Manokwari, lokasi penelitian pertanian, perkebunan, dan pasukan militer yang dikenal sebagai korps relawan Papua. Pada tahun 1960, sebuah dewan legislatif Nugini telah didirikan dengan campuran fungsi legislatif, penasehat dan kebijakan telah ditetapkan, setengah dari anggotanya akan dipilih dan pemilihan untuk dewan ini diadakan pada tahun berikutnya. Yang terpenting, Belanda juga berusaha untuk menciptakan rasa identitas nasional Papua Barat dan upaya-upaya ini mengarah pada penciptaan bendera nasional, bendera bintang kejora, lagu kebangsaan, dan lambang negara, Belanda telah merencanakan untuk mentransfer kemerdekaan ke Nugini Barat pada tahun 1970. Persiapan kemerdekaan, pada tahun 1960, negara-negara lain di Asia Pasifik telah memperhatikan perselisihan tersebut dan mulai mengusulkan inisiatif untuk mengakhirinya. Selama kunjungan ke Belanda, Perdana Menteri Selandia baru Walter Nash mengusulkan gagasan negara Nugini Bersatu yang terdiri dari wilayah Belanda dan Australia. Gagasan ini mendapat sedikit dukungan dari Indonesia dan pemerintah Barat lainnya. Kemudian pada tahun itu, Perdana Menteri Malaya Tunku Abdul Rahman mengusulkan inisiatif tiga langkah yang melibatkan Nugini Barat di bawah perwalian perserikatan bangsa-bangsa. Administrator bersama akan terdiri dari tiga negara non-blockchillen, India, dan Malaya, yang mendukung posisi Indonesia. Solusi ini melibatkan kedua pihak yang bertikai, Indonesia dan Belanda, untuk membangun kembali hubungan bilateral dan mengembalikan aset dan investasi Belanda kepada pemiliknya. Namun, inisiatif ini dibatalkan pada bulan April tahun 1961 karena pertentangan dari Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio, yang secara terbuka menyerang usulan Tunku. Pada tahun 1961, Belanda berjuang untuk mendapatkan dukungan internasional yang memadai bagi kebijakannya untuk mempersiapkan Nugini Barat untuk status independen di bawah bimbingan Belanda. Sementara sekutu barat tradisional Belanda, Amerika Serikat, Inggris Raya, Australia, dan Selandia Baru, bersimpati terhadap kebijakan Belanda, mereka tidak bersedia memberikan dukungan militer apapun jika terjadi konflik dengan Indonesia. Pada tanggal 26 September tahun 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns menawarkan untuk menyerahkan wilayah tersebut kepada perwalian perserikatan bangsa-bangsa, usulan ini ditolak dengan tegas oleh mitranya dari Indonesia Subandrio, yang menyamakan perselisihan tersebut dengan upaya pemisahan diri Katanga dari Republik Kongo selama krisis Kongo. Pada bulan Oktober tahun 1961, Inggris terbuka untuk mentransfer Nugini Barat ke Indonesia sementara Amerika Serikat melontarkan gagasan perwalian yang dikelola bersama atas wilayah tersebut. Seruan untuk dimulainya kembali perundingan Belanda-Indonesia. Pada tanggal 23 November tahun 1961, delegasi India di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajukan rancangan resolusi yang menyerukan dimulainya kembali perundingan Belanda-Indonesia dengan syarat-syarat yang menguntungkan Indonesia. Dua hari kemudian, beberapa negara berbahasa Perancis di Afrika mengajukan resolusi tandingan yang mendukung kemerdekaan Lugini Barat. Indonesia mendukung resolusi India sementara Belanda, Inggris, Australia, dan Selandia baru mendukung resolusi Afrika berbahasa Perancis. Pada tanggal 27 November tahun 1961, resolusi Afrika berbahasa Perancis 52-41-9 dan India 41-40-21 diajukan untuk pemungutan suara. Tetapi keduanya tidak berhasil memperoleh mayoritas 2 per 3 di UNGA, kegagalan putaran diplomasi terakhir di PBB ini meyakinkan Indonesia untuk mempersiapkan invasi militer. Perjanjian New York, administrasi PBB dan tindakan pilihan bebas. Pada tahun 1961, Amerika Serikat mulai khawatir tentang pembelian senjata dan peralatan Soviet oleh militer Indonesia untuk invasi yang direncanakan ke Lugini Barat. Pemerintahan Kennedy khawatir Indonesia akan bergeser ke arah komunisme dan ingin menarik Soekarno agar keluar dari blok Soviet dan Tiongkok komunis. Amerika Serikat juga ingin memperbaiki hubungan dengan Jakarta, yang memburuk karena dukungan terselubung pemerintahan Eisenhower terhadap pemberontakan regional di Sumatera dan Sulawesi. Faktor-faktor ini meyakinkan pemerintahan Kennedy untuk campur tangan secara diplomatis guna mencapai solusi damai atas perselisihan tersebut yang menguntungkan Indonesia. Sepanjang tahun 1962, diplomat AS Ellsworth, banker memfasilitasi negosiasi tingkat tinggi yang sangat rahasia antara Indonesia dan Belanda. Hal ini menghasilkan penyelesaian damai yang dikenal sebagai Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1962. Sebagai tindakan menyelamatkan muka, Belanda akan menyerahkan Lugini Barat kepada otoritas eksekutif sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNTEA, sementara pada tanggal 1 Oktober tahun 1962, yang kemudian menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 1963, secara resmi mengakhiri perselisihan tersebut. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, ditetapkan bahwa pemungutan suara rakyat akan diadakan pada tahun 1969 untuk menentukan apakah orang Papua akan memilih untuk tetap berada di Indonesia atau mencari penentuan nasib sendiri. Pelaksanaan pemerintahan Indonesia diikuti oleh pertempuran sporadis antara pasukan Indonesia dan pro-Papua hingga tahun 1969. Bahasa Indonesia, setelah plebisit Act of Free Choice tahun 1969, Lugini Barat secara resmi diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia. Alih-alih referendum 816 ribu orang Papua, hanya 1022 perwakilan suku Papua yang diizinkan untuk memilih, dan mereka dipaksa untuk memberikan suara mendukung integrasi. Sementara beberapa pengamat internasional termasuk wartawan dan diplomat mengkritik referendum tersebut sebagai sesuatu yang dicurangi, AS dan Australia mendukung upaya Indonesia untuk mendapatkan penerimaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk suara pro-integrasi. Pada tahun yang sama, 84 negara anggota memberikan suara mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menerima hasilnya, dengan 30 lainnya abstain. Sejumlah orang Papua menolak untuk menerima integrasi wilayah tersebut ke dalam Indonesia, yang oleh para pendukung anti-kemerdekaan dan pengamat asing dikaitkan dengan upaya Belanda untuk mempromosikan identitas nasional Papua Barat di antara orang Papua yang condong ke kanan dan menekan simpati orang Papua yang condong ke kiri yang pro-Indonesia. Mereka membentuk kelompok separatis organisasi Papua Merdeka, Gerakan Papua Merdeka, dan melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia yang masih berlanjut hingga saat ini. Kronologi Peristiwa Penting Pasca Referendum Peristiwa Terkini 19-23 Januari 2024 Di antara tanggal-tanggal ini, TPNPB dibawah pimpinan APEN Kobogau dari fraksi Intan Jaya menyerang sejumlah lokasi di Intan Jaya. Serangan diawali pada tanggal 19 Januari dengan penembakan terhadap staf desa Bilogai yang menewaskan personel damai cartens bernama Stephen Karamoy di desa Mamba, distrik Sugapa. Pada tanggal 20 Januari TPNPB menyerang post TNI milik Batalion Yonif 330 TD. Dalam serangan ini, jaringan Belau, Oni Kobogau, dan Agustia dari TPNPB ditembak oleh aparat keamanan. Informasi ini berdasarkan keterangan informan polisi dari kelompok Yosua Maisani. Sebagai balasan, TPNPB membakar rumah-rumah penduduk setempat, termasuk rumah anggota DPRD Intan Jaya, pada 20 tanggal 21 Januari TPNPB menyerang post TNI di desa Mamba Atas. Dalam penyerangan ini, Yusak Sondegau terbunuh, Kanus Kogoya dari TPNPB tertembak, dan Apriani Sani, warga sipil, tertembak namun selamat. Sebagai balasan, TPNPB membakar rumah-rumah milik Kabupaten Intan Jaya. Dalam penyerangan ini, Zakius Sondegau, anggota TPNPB, terbunuh, dalam penembakan susulan antara aparat keamanan damai Kartens dan TPNPB pada tanggal 23 Januari anggota TPNPB Melkias Matani dan hari 1 Nambagani terbunuh. Terdapat perbedaan pendapat mengenai identitas Yusak Sondegau, ada yang mengklaim ia adalah seorang petani dari desa Yokatapa atau pejabat pemerintah di desa Buwisiga di distrik Homeo, sementara jurubicara TNI mengklaim ia adalah anggota KKB dan tercatat sebagai bawahan Apen Kobogau dan terlibat dalam penyerangan sebelumnya. Tanggal 3 Februari tahun 2024, Puskesmas Omukia di distrik Omukia, Kabupaten Puncak diserang dan dibakar oleh kelompok TPNPB Kepala Air Pimpinan Jaki Murib. Dalam pengejaran tersebut, personel damai Kartens berhasil menangkap Am dan Devinus Kogoya, sedangkan Warinus Murib tewas akibat luka-lukanya. Mereka kemudian diketahui sebagai anggota kelompok Numbuk Telenggen, sebagai balasan, pada malam harinya, TPNPB kembali membakar puskesmas lainnya di desa Erobaga, distrik Omukia. Video penyiksaan Kogoya di dalam tong kemudian menjadi viral. Polisi militer kemudian menangkap 13 prajurit yang terlibat dalam insiden tersebut. Tanggal 17 Februari tahun 2024, pesawat Wings Air ATR 72600 PKW-JT yang terbang dari Sentani menuju bandara Nob Goliad DKI di Yahukimo ditembak dari arah Sungai Braza saat mendarat, peluru menembus pesawat dan mengenai kursi 19A, namun tidak ada penumpang atau awak yang terluka. Pada tanggal 23 Februari, personel damai Kartens terlibat baku tembak saat melakukan penyisiran di Sungai Braza dan menewaskan Otnil, Bolong, Giban, anggota kelompok KKB Yotam Bugiangge dan menangkap MH-15 dan BGE-15 yang ditetapkan sebagai saksi karena keduanya masih di bawah umur. Barang bukti yang disita berupa 74 butir amunisi kaliber 5,56 dan 2 magasin SS-1 uang tunai senilai total Rp3.050.000 1 unit solar cell noken as bintang 2 unit HP Oppo 1 unit HP Nokia 1 kunci Inggris 2 colokan charger dan 1 kabel Type-C Tanggal 18 Februari tahun 2024 Alenus, Kobuter, Tabuni anggota kelompok KKB Numbuk Telenggen ditangkap di distrik Ilaga, Puncak, Papua Tengah ia terlibat dalam pembakaran base camp PT Unggul pembunuhan Udin seorang pengemudi Ojek penyerangan terhadap kepala distrik GOM Nius Tabuni dan penembakan dengan prajurit TNI di distrik GOM pembakaran gedung pariwisata di sekitar bandara Aminggaru di distrik Ilaga pembunuhan Habel Alengpen dan penembakan lainnya Tanggal 1 Maret tahun 2024 Sebi Sambom mengklaim TPNPB telah menembak 2 orang di kampung Mamba Intan Jaya pertama warga sipil bernama Nelson Sani 15 yang langsung meninggal dunia dan kemudian seorang tentara yang selamat dan menjalani perawatan ia mengklaim bahwa Sani dan keluarganya adalah mata-mata untuk pasukan keamanan Indonesia Nelson Sani adalah sepupu Yunus Jabunemala Sani warga sipil yang juga dibunuh oleh TPNPB pada tanggal 29 Mei tahun 2020 dengan tuduhan sebagai mata-mata Tanggal 20 Maret tahun 2024 2 polisi Papua Bribda Arnoldobert FJV Yawan dan Bribda Sandi Desayuri tewas saat mempertahankan Helipat 99 Dinde Otadi Distrik Bayabiru Kabupaten Paniai Papua Tengah dari serangan kelompok KKBI Bonkogoya Yonif Dulamo Tanggal 30 Maret tahun 2024 John Sepp Salempang dibunuh oleh fraksi TPNPB Yahukimo pimpinan Elkius Kobak di Jalan Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo Papua Pegunungan saat bekerja sebagai pengantar galon air Tanggal 5 April tahun 2024 Baku tembak dengan personel Damai Kartens di Kali Kabur Mile 69 Tembagapura Kabupaten Mimika mengakibatkan tewasnya Abu Bakar Kogoya alias Abu Bakar Tabuni dan Damianus Magai alias Nathan Wanimbo dari TPNPB OPM dari fraksi Intan Jaya Undius Kogoya ABK sebelumnya terlibat dalam penyerangan seperti penembakan mobil Bribda Mufadol dan Bribda Almin serta LWB pada tahun 2017 serta tewasnya Graim Thomas Will warga negara Selandia Baru dan luka-luka pada dua warga sipil lainnya pada tahun 2020 Tanggal 11 April tahun 2024 Komandan Daerah Militer tahun 1703-04 Distrik Aradide Leddaif Oktovianus Sogalrei ditembak mati oleh fraksi Paniai OPM Pimpinan Matias Gobay Pelaku Anan Nawipa ditangkap oleh aparat perdamaian Kartens di Kampung Bapauda Kabupaten Paniai Papua Tengah pada tanggal 11 Mei tepat sebulan setelah kejadian Personel Damai Kartens menembak mati dua orang anggota KKB Tony Wetapo anggota kelompok KKB Yotam Bugiangge dan Afrika Heluka anggota kelompok KKB Kopitua Heluka serta menangkap enam orang lainnya yang diduga anggota KKB aktif di Kabupaten Yakuhimo Pegunungan Papua Tony Wetapo terlibat dalam pembunuhan penambang emas pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 dan penembakan pesawat Wings Air pada tanggal 14 Februari tahun 2024 sementara Afrika Heluka terlibat dalam beberapa serangan KKB terkenal tahun 2022 dan 2023 pembunuhan Brigpol Usnandar pada tanggal 29 November tahun 2022 penembakan personel Damai Kartens pada tanggal 30 November tahun 2022 penyerangan markas besar kepolisian Resor Yakuhimo pada tanggal 30 Desember tahun 2022 penyerangan dan Dim 1715 Yakuhimo pada tanggal 1 Maret tahun 2023 dan penembakan pesawat Trigana Air pada tanggal 11 Maret tahun 2023 negara-negara yang mendukung penentuan nasib sendiri negara-negara berikut telah mengecam tindakan pemilihan bebas dan atau mendukung penentuan nasib sendiri orang Papua St. Vincent dan Grenadines St. Vincent dan Grenadines menyatakan dukungannya terhadap penentuan nasib sendiri Papua pada sidang umum PBB tahun 2017 yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri H. Emer Louis Strucker Van Watu Van Watu mengesahkan R.U. Wantok Blong Yumi pada tahun 2010 dan menyatakan dukungannya terhadap penentuan nasib sendiri Papua pada tahun 2017 di Ungar Kepulauan Solomon Kepulauan Solomon menyatakan dukungannya terhadap penentuan nasib sendiri Papua pada sidang umum PBB tahun 2017 Tonga Perdana Menteri Tonga Akilisi Pohiva mendesak dunia untuk mengambil tindakan terhadap situasi hak asasi manusia di wilayah Papua Barat Indonesia Tufalu mantan Perdana Menteri NL Sopoaga mendukung penentuan nasib sendiri Papua di Majelis Umum PBB pada tahun 2017 dan menandatangani pernyataan bersama dengan negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya pada bulan Mei tahun 2017 Nauru pada tahun 2017 Nauru menandatangani deklarasi bersama yang mendukung penentuan nasib sendiri Papua Palau pada tahun 2017 Palau menandatangani deklarasi bersama yang mendukung penentuan nasib sendiri Papua Kepulauan Marshall pada tahun 2017 Kepulauan Marshall menandatangani deklarasi bersama yang mendukung penentuan nasib sendiri Papua pemimpin dan kelompok yang mendukung penentuan nasib sendiri politisi nama negara partai politik Jerry Rawlings meninggal Indonesia Kongres Demokratik Nasional Manasie Sogafer Pulau Solomon Mandiri Jeremy Corbyn Britania Raya Partai Buruh Akilisi Pohifa Bahasa Tonga Partai Demokrat Kepulauan Ramah Abdo Ulayewade Senegal Partai Demokrat Senegal Marama Davidson Selandia Baru Partai Hijau Autirwa Selandia Baru Adam Bandit Bahasa Indonesia Australia Partai Hijau Australia Richard Dinatele Bahasa Indonesia Australia Partai Hijau Australia Scott Ludam Bahasa Indonesia Australia Partai Hijau Australia John Kufur Indonesia Partai Patriotik Baru Taman Powers Papua New Guinea Partai Sosial Demokrat Partai Politik Nama Negara Partai Komunis Australia Bahasa Indonesia Australia Partai Hijau Australia Bahasa Indonesia Australia Partai Buruh Demokratik Bahasa Indonesia Australia Partai Sosialis Malaysia Malaysia Organisasi Lain Parlementer Internasional Untuk Papua Barat Adalah organisasi politik Internasional Yang mendukung Kemerdekaan Papua Barat Terima kasih teman semuanya Sudah mau membaca Dan belajar bersama Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Ki Ika Kloi Tumbuh bersama Kak Kloi